problemnya itu kan sebenarnya gar ini itu kan bukan juga lembaga apa kokos alumi yang diakui oleh ITB Oke jadi sangat jauh kalau kami tanggapi terlalu jauh ngapain gitu artinya menganggap bahwa gar ITB ini bukan siapa-siapa begitu maksudnya cananto iya kan nggak jelas juga organisasi ini organisasi apa apakah kalau misalnya ada iluni dan sebagai iluni ITB itu baru resmi maksudnya ya resmi kalau mau cari panggung untuk nama besar individu dan organisasinya yang ngapain kami tanggapi yang problemnya itu kan persoalannya kemarin tentang wali amanah yang diamanatkan kepada ya sebagai wali amanah yang perwakilan masyarakat nah di dalam aturan pengangkatan wali amanah itu seharusnya tidak harus ke ASN kan pengangkatan wali amanah ITB itu perwakilan masyarakat ditentukan oleh Senat nah ya laporannya ke Senat aja kalau mau dia diganti memang Pak Din cari jabatan enggak juga gitu yang kedua efek samping ketika Pak Din mengatakan bahwa apa agak kritis ke pemerintah ketika bentuk kami secara pribadi kadang-kadang berbeda pandangan cara-cara tapi menganggap bahwa Pak Din radikal itu menyakiti kami kalau Pak Din dianggap radikal berarti anak didiknya juga kami radikal iya iya itu yang kemudian membuat dari disebut merasa terhina itu dengan radikal itu itu ya di situ ya cananto ya Iya karena Pak Din ini mantan kota umum pemuda Muhammadiyah tuh kalau sudah seniornya dianggap radikal ya saya dianggap radikal Abang dianggap radikal yang mengatakan bahwa iya government kan kan atau karat dianggap radikal yang mengatakan bahwa iya d成ud nimbang di Asia dan kita lanjutkan sampai waktu sampainot Behat